Halo sobat selamat datang di cobain TV channel di video kali ini saya sedang berada di Plaza Atrium Senen dimana saya mau cobain pasang beberapa aksesoris untuk mobil expander cross saya untuk aksesorisnya sendiri yang mau saya pasang adalah spoiler dan crank guard jadi di lantai 5 Plaza Atrium ini banyak toko-toko spare parts dan aksesoris mobil dan jika sobat ingin memasangnya langsung itu bisa dilakukan di lantai rooftop nah karena cuacanya masih cerah dan belum akan tampak hujan jadi proses pemasangan harusnya bisa berjalan lancar untuk spoilernya saya memilih spoiler model original keluaran dari JSL untuk bahannya spoiler ini terbuat dari plastik ABS jadi bisa dibilang bahannya cukup kuat dan bagus untuk proses pemasangannya biarpun dan sudah ada bawaan double tip namun perlu dipasang dengan tambahan sealant karena model spoiler ini dipasang di bagian bawah spoiler aslinya dan dipasang tanpa dengan mengebor atau menggunakan bau sehingga kalau menggunakan double tip saja itu tampaknya sangat tidak mungkin kuat dan gampang sekali untuk copot tentunya sobat nggak mau dong jika sedang jalan atau berkendara dengan kecepatan tinggi spoiler yang kita pasang terlepas dan bisa membahayakan mobil yang ada di belakang oke jadi pertama-tama dibuka dulu lapisan double tipnya lalu jika sudah dibuka semua barulah ditambahkan cairan sealant proses pemberian sealant ini dilakukan secara merata dan menyeluruh agar spoiler bisa menempel dengan erat di bagian bodi mobil jika proses pemberian sealant sudah selesai barulah spoiler siap dipasangkan dipastikan juga bagian bodi mobil sudah bersih dari debu-debu agar spoiler bisa menempel dengan sempurna dan proses pemasangan spoilernya pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat presisi jika posisinya sudah sesuai maka tinggal kita tekan dan kita rekatkan secara maksimal sampai dengan spoilernya bisa terpasang dan tertempel kuat kita harus menunggu selama minimal 1x24 jam oh iya saat pemasangan pun sealant tidak boleh terkena air karena nantinya tidak akan rekat dan tidak akan menempel dengan kuat jadi sambil menunggu sealantnya tertempel dengan sempurna kita coba tahan dulu spoilernya dengan menggunakan lakban seperti ini sampai dengan 24 jam kedepan oke itu aja untuk proses pemasangan spoiler selanjutnya kita akan coba pasang crank guard atau pelindung mesin bawah untuk crank guardnya pun saya memilih model keluaran dari JSL ada pun beberapa kegunaan dari crank guard yaitu melindungi komponen mesin yang ada di bagian bawah mobil seperti kompresor AC, transisi, dinamo listrik, dan lain-lain jadi kalau kita sedang berkendara di jalan yang lumayan rusak atau semi-semi offroad komponen-komponen mesin tersebut terlindungi dari benturan batu-batu atau benda-benda keras lainnya proses pemasangannya cukup simpel karena hanya dengan menggunakan baut ke lubang-lubang yang sudah tersedia di chasis mobil oke cukup sekian video kita kali ini mohon bantuannya untuk like, komen, dan share dan untuk sobat yang belum subscribe silahkan di subscribe karena kita akan bikin video-video lainnya mengenai aksesoris dan modifikasi mobil Xpander Cross ini terima kasih dan sampai jumpa